Terima kasih telah menonton! 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 aku tak 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 kamu hebat sekali Sinta Kalau kamu memang bisa mengajar mereka, kenapa enggak dar tadi sih? Aku bawa belur nih. Aku kepingin Raja Jalanan yang datang untuk menyelamatkan aku. Dia keluar dari persembunyiannya. Ini kan cuma pancingan supaya dia bisa menemui aku. Eh, ini taunya. Malah kamu yang keluar, ayam lemes. Ayam rusak. Jadi kamu sengaja cari gara-gara sama mereka ya? Supaya bisa memancing si Raja Jalanan keluar. Bukan, aku sebenarnya mancing sama penjahat-penjahat biasa. Tapi yang muncul malah monyet-monyet ini yang aku yakin mereka pasti punya motif tertentu. Motif apa ya? Antar aku. Kemana? Udah kamu gak usah banyak nanya. Pokoknya ikut aku sekarang. Oke? Tapi sebelum kita pergi, Aku pengen minta maaf sama kamu. Boleh gak? Kamu mau aku bikin seperti mereka gak? Gue usah banyak nanya ya. Diem! Ikut sekarang! Cepet! Sita! Selamat malam, bos! Selamat malam. Eh, Sita, Sita, Sita! Eh, eh, Cine, Cine. Apa sih? Kamu yakin ini rumahnya? Ini rumahnya mewah banget loh. Kamu yakin gak salah alamat? Enggak. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini kan rumah pengusaha terkenal. Tuh, kamu lihat aja tuh. Tuh, penjaganya tuh. Bodyguardnya sam-sam, mukanya gede-gede. Gimana? Kok kita digebukin? Bapak pelur gimana? Iya, ini sekarang mau ikut masuk atau enggak? Mau ikut enggak? Ayo! Ayo cepetan! Kedor nih. Salam, bos. Salam. Eh, Sita, Sita. Bukan-bukan. Pak, bos, Emma. Bapak ada di ruang atas. Bapak-bapaknya siapa, Emma? Kalian apa-apa sih? Saya suruh begitu tidak mampu! Sinta? Lepaskan! Apa-apain ini? Tidak boleh ada orang asing bisa masuk sini seenaknya, Bung. Dia sama saya. Lepaskan dia! Atau saya tambah luka kamu. Hah? Lepas! Lepaskan! Buat apa Papa suruh orang-orang ini menculik saya? Culik? Kamu apa-apaan ini? Papa suruh mereka panggil kamu kemari karena Papa ingin berbicara dengan kamu. Iya, Nona. Tadi kami sudah berusaha menjelaskan pada Nona masalah itu. Tapi Nona kabur dan berteriak-teriak. Setelah itu, Nona malah menghajar kami sampai babak belur begini. Apapun alasannya, Papa tidak berhak menyuruh mereka melakukan itu terhadap saya. Apa pernah Papa panggil kamu baik-baik kamu mau datang? Tidak pernah, kan? Sepuluh surat Papa kirim sama kamu. Tidak ada satupun yang kamu baca. Apa-apaan ini? Buat apa? Papa kan nggak pernah berubah. Suratnya dari sudut selalu sama. Saya sudah tahu. Saya harus keluar dari asrama dan saya sekolah ke luar negeri untuk jadi pengacara. Bukan itu yang saya mau. Sinta. Dengerin Papa. Kamu anak Papa satu-satunya. Kamu tinggal di asrama untuk apa? Buang-buang waktu. Kalau kamu ingin bantu dalam bidang hukum, lanjutkan kuliah kamu di bidang hukum. Jadilah seorang pengacara. Pa, Sinta tidak mau tanggung-tanggung. Kalau kita ingin ikut menegakkan kebenaran dan keadilan dan ingin tahu bagaimana kebenaran dan keadilan itu ditegakkan, kita harus benar-benar merasakannya dengan langsung turun ke jalanan. Bukan cuma dengan duduk di belakang meja. Papa kan juga sudah kasih pilihan sama Sinta. Dua pilihan. Sinta kan mendapatkan semua kemewahan, kemudahan, dan fasilitas dari Papa asal Sinta mau pergi sekolah ke luar negeri dan jadi pengacara seperti yang Papa mau. Atau Sinta masuk ke asrama dan Sinta tidak memperoleh semua kemewahan yang Papa kasih. Papa tahu kan? Sinta sudah bikin keputusan. Sinta pilih yang kedua. Dan Sinta sampai kapanpun tidak akan pernah mencabut keputusan Sinta. Tapi ada satu yang tidak akan pernah berubah, Papa. Sinta akan tetap menghormati Papa. Sinta akan selalu menyayangi Papa. Karena Papa adalah ayah Sinta. Tapi itu bukan berarti Papa bisa mengatur jalan hidup yang akan Sinta lalu. Itu adalah hal yang berbeda. Maaf, Pak. Sinta sekarang mesti pergi. Karena Sinta rasa pembicaraan kita sudah cukup. Sinta. 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 Bukanku ya. Udah nganterin aku malam ini. Dan uhhh... Sudah ikut nyelamatin aku Walaupun itu sebenarnya gak perlu, karena lu gak bisa papa. Tapi kan... Bagaimanapun juga aku kan, jadi jalan kamu dan biasanya Tuhan Putri itu akan jatuh cinta sama pahlawannya. Apa? Kamu pikir aku jatuh cinta sama kamu. Eh jangan mimpi, jangan sembarangan ngomong cinta. Cinta itu bukan sesuatu yang gampang digituin aja di umbar-umbar tau gak? Lagi pula, aku sudah memberikan cintaku buat laki-laki yang lain. Ya, ya, ya. Pasti si Raja Jalanan itu kan? Apakah karena dia jago berantem, terus dia jadi idola semua orang? Apakah kamu suka sama dia? Bukan. Kamu gak bakal ngerti kenapa aku sampai suka banget sama Raja Jalanan. Karena kamu gak pernah tahu gimana perasaan seorang wanita. Beda tau gak kamu sama dia? Ya, ya udah dulu ya. Udah capek. Pegel, jadi mendingan lu pulang sekarang. Aku mau balik dong. Situ, situ, situ. Buru-buru amat sih. Apalagi sih? Enggak, aku cuma biasanya kan, biasanya Tuan Putri itu kan sebelum berpisah dengan pahlawannya, Dia pasti akan mem... Jadi gak enak nih. Akan memberikan ciuman selamat malam. Oh, itu. Oke. Jangan mimpi. Ya. Nah. Pulang deh sekarang tuh ya. Dah. Ah jeune. Apalagi. Ya. Ya. Ya putin-ah. Ya. Ya. Ya putin-ah. Ya. Ya putin-ah. Ya. Ya putin-ah. Ada apa, Bi? Maaf, Den. Ada dua orang karyawan Aden. Dua karyawan? Dogel! Dodo dan Pogel. Suruh masuk aja. Saya suruh tamu di teras samping. Apa sih, Den? Pogel! Apaan? Makanya, kalau dijeki nama belomongnya. Hah? Ada cewek cantik. Cewek? Ayang bener. Gantian dong, gantian. Gantian, cantik. Gantian, cantik. Gantian, cantik. Gantian, cantik. Gantian, cantik. Dodo dan Pogel! Bos! Kalian bener lagi ngapain? Kalian lagi ngitipin pembatu sebelah ya? Aduh, kawan. Sangat memalukan. Memalukan sekali. Dua staff keselangan aku. Berani yang ngitipin-ngitip orang. Ini itu perbuatan maksiat. Aduh, Bos. Maaf. Saya nggak tahu di sebelah itu ada cewek cantik. Gantian. 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 Ngapain kalian bunuh kesini? Sabar, Bos. Sabar. Begini, Bos. Kasus ngumpuk, Bos. Ada kasus gigi palsu ilang. Kucing ilang. Cewek cantik ilang. Sementara, Bos dirumah mulu. Gimana sih? Itu kalian bilang itu kasus? Aduh, kok kasus begituan ditanganin? Kalau kasus kayak begitu, nggak perlu aku yang nanganin. Itu kasus, Bos. Kalian berdua aja yang nanganin. Malukan. Kita jadi detektif. Detektif. LASIK! Makasih ya, Bos. Detektif. LASIK. Makasih ya, Bos. Ya ilang. LASIK. 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 Lo gak siap? Mau kemana? Aduh, Sinta. Gue buru-buru nih. Soalnya pagi ini gue mesti ketemu sama Reserse. Karena kan hari ini gue mulai kerja lapangan. Lo mau kemana hari ini? Wee. Gue ke bank aja kali ya mau ngambil tabungan? Udah gitu aja. He-e. Yaudah deh, gue duluan ya. Soalnya gue takut telat nih. Gue buru-buru ya Maaf, Rom Saya belum bisa memberikan jawaban kepada kamu Bagaimana partnermu Riko Dibebaskan dari skornya Mengenai dia begitu nekat Saat beriaksi terakhir bersama kamu Di rumah penyimpanan obat bius itu Tapi pak Saya berjanji Saya akan menjaga dia agar dia tidak mengalami kejadian kemarin Kemarin memang saya lengah Dan tidak menyangka kalau dia bisa senekat itu Ya sudahlah Kamu hanya manusia biasa Yang tidak bisa bertanggung jawab Atas orang lain Riko sebentar lagi akan bersama kamu Tapi tidak saat ini Dan saya sudah menyiapkan tugas baru untuk kamu Apa itu pak? Sebentar Siapa ini? Bawa anak gadis itu ke ruangan saya Oke Belakangan ini Para seswa mendapat tugas untuk mempelajari situasi kerja polisi di lapangan Beberapa diantaranya Diutus masuk ke dalam devisi kita Saya sudah mempersiapkan salah satu dari mereka Untuk mendampingi kamu Mempelajari situasi kerja polisi di lapangan dari kamu Masuk Selamat pagi pak Pagi-pagi Nah Komro Romi Perkenalkan Ini anak gadis dari akademi itu Yang akan mendampingi kamu Semoga kamu bisa mengajarkan banyak hal padanya Terima kasih telah menonton! 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 Siapa yang bergerak? Dia harus mati! Kami adalah kelompok sisa-sisa gudang hitam Yang selama ini telah dikocorkacirkan oleh Raja Jalanan Yang namanya disanjung-sanjung orang Tapi hari ini kami akan menuntut untuk dibebaskan teman-teman kami Kalian sebagai penggantinya! Ayo ikut kami! Kalian dihubungi semua! Hari ini juga Raja Jalanan akan merasakan balasan dari kita Kalau dia tidak bisa ke sini Semua orang yang ada di sini Akan saya habis di satu persatu Sebarkan semua media Agar dia bisa meliput kejadian hari ini Jangan besar! Mati! Bang! Tak lama lagi media PRS akan datang Untuk meliput tindakan kita Polisi akan sampai sebentar lagi Kalau Raja Jalanan pintar Dia pasti akan datang ke sini Iya, Raja Jalanan pasti datang Kalau dia tidak bisa datang ke sini Semua orang akan tahu Bahwa dia seperti kambing gembel yang sejagoan Peraturan pertama Jangan cengengesan Saya paling tidak suka dengan orang cengengesan dalam tugas Kedua Jangan banyak tanya Ketiga Jangan beri komentar kalau saya tidak minta Peraturan keempat Jangan ikut-ikutan dalam hal yang berbau bahaya Jadi saya mesti ngapain? Saya ngapain dong? Diam! Diam, oke? Peraturan kelima Ganti sepatu hak tinggi kamu itu Kamu di sini mau jadi polisi Bukan jadi peragawati Labor! Sisa anggota kodam hitam Telah menyandrak orang-orang di salah satu bank di dalam kota Dan mereka juga menyebarkan undangan pada Raja Jalanan lewat pers Untuk menghadapi mereka di bank itu Dan mereka juga menuntut Agar teman-teman mereka dibebaskan Kurang ajar Raja Jalanan selalu membawa masalah Cepat siapkan ke unit Kita berangkat ke sana Jok! Mas! Nanti di sana ada tembak-tembakan gak? Ingat peraturan kedua Jangan tanya apa-apa Ini mimpi burukmu Jangan tanya apa-apa Terima kasih telah menonton! 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 Let's go! Terima kasih telah menonton! Let's go! 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 dan gue dalam bahaya emang lo pikir gue gila? emangnya gue gak punya otak apa? lo belum pernah ngadepin kejadian seperti di bank tadi, Rang dalam situasi gawat seperti tadi gue gak mungkin dong biarin lo ngadepin itu sendirian jadi semuanya ini udah lo rencanain? ya iyalah, Rang tapi bener kan lo bener-bener ngadepin kesulitan kan Tani? iya kan? iya makasih ya Don lo udah khawatirin gue terus terang gue tadi bener-bener mengharapkan lo datang tadi gue udah gak tau mesti ngapain lagi hampir aja gue buka ke dok gue di depan polisi yaudah yaudah jangan ngajak gue ngomong dulu, Rang gue shock oke kalau lo mau shock, shock aja dulu gue mau urus luka gue dulu eh tapi luka lo gak dalam kan? mudah-mudahan mas gimana lo? hei 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 kau mau li kemana? hei hei nganggung 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 mas gimana? ada kabar apa dari ruangan komisaris? hah? gak ada mas ganteng gak kalau lagi cumber? eh eh tadi habis dimarahin ya kalau kamu masih mau dibawa bimbingan saya jangan ngeledek berarti hmmm maaf deh saya kan gak ngeledek saya bilang mas itu ganteng itu namanya pujian lagian kan saya janji mau bantuin mas cari informasi dari Sinta jadi jangan marah-marah dong ya terpaksa Romy akhirnya bilang kalau Romy memanfaatkan kedua gadis dari akademi itu maaf ya sudah lah Romy itu memang udah tugas kamu tapi apa kamu yakin? si Dolly gadis yang dibawa bimbingan kamu itu bisa mencari tahu dari teman yang berdama Sinta? Romy juga tidak yakin ma tapi apalagi cara yang bisa ditempuh Romy juga tidak suka dengan cara ini apakah di antara kedua gadis itu ada yang kamu suka? Mama? maksud mama apa? enggak mama gak ada maksud apa-apa mama ya sekedar ingin tahu aja lagi pula wajar kan? kalau kamu menyukai seorang gadis semua laki-laki di dunia ini sama seperti kamu jadi bukan berarti kalau kamu polisi terus kamu gak bisa suka sama gadis-gadis Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Ma Kak dari mana aja kamu? kok baru pulang? yaaah kan abis nanganin kasus kak aku kan detektif swasta kamu sakit Ram? sakit aku sakit ma Ramah gak pernah sakit ma kamu kan tahu iya kan kak? tapi kamu kelihatan pucat sekali emm yaaah mungkin agak kecapean aja kali ma ramah ke kamar dulu ya ma makan dulu kamu sama sorry ma tadi Ramah udah makan bakso di kantor pengen istirahat aja sekarang yaanlah kan Sampai jumpa. Kamu kok selamat? Iya dong, aku pasti selamat ya kan? Cuk, 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 cah, cah, cah. Ramah pasti selamat. Ramah pasti selamat. Eh, mulai lagi deh. Kan, waktu itu aku yang ninggalin kamu. Nah, terus kemarin kamu yang ninggalin aku. Jadi kita skornya satu sama. Oke, oke. Aku punya sesuatu loh buat kamu. Oke, kamu mau ngajakin aku menangani kasus apalagi malam ini? Sebenarnya sih, aku kemari bukan mau ngajakin kamu nanganin kasus. Eh, aduh. Keringetan. Apaan sih? Aku mau bilang sesuatu sama kamu. Hah? Soal apa? Tapi janji ya, kamu gak akan ketawain aku. Iya, iya. Aku gak bakal ketawa. Ini harus gini. Iya, ini udah. Tuh, 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 tuh. Udah. Apaan sih? Sebenarnya... Jadi turunin aja, ngomong aja. Apaan sih? Aku... Aku mau bilang... Sinta! Ada tamu buat kamu! Iya, iya. Sebentar! Iya, sebentar. Gangguin orang aja. Mama masih cepet tonton, aku ditungguin. Aku... Aku... Sinta! Ayo, kamu ditunggu. Hah, lama banget sih kamu gak ngomong-ngomong. Aku... 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 Yaudah, nanti kamu ngomong sama aku kalau kita udah ketemu lagi. Ya, oke? Aku masih pergi sekarang. Ya, dah! Gempa, gempa bumi. Aku nisiyo. Aku nisiyo. Aku nisiyo. Aku nisiyo. Panasih. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.